Oke langsung aja kita ke pembahasan yang pertama yaitu merangkai rangkaian ADC menggunakan software multisim. Nah saya akan menggunakan software multisim kita double klik di iconnya saya menggunakan versi 14.1 ini adalah tampilan layar lembar kerja pada software multisim pada versi 14.1. Jadi cara memasukkan komponen pada software multisim kalian bisa klik pada menu bar plus komponen disini kalian bisa ketik komponen apa yang kalian cari atau kalian bisa klik kanan plus komponen. Nah seperti ini jangan lupa untuk mencarinya itu agrup seperti ini. Biar bisa mencari secara otomatis secara keseluruhan. Nah komponen yang pertama yang saya butuhkan pada rangkaian ADC yaitu rangkaian ADC. Nah seperti ini saya taruh di samping kiri. Selanjutnya yang saya butuhkan komponen prop kita pakai prop dig disini ada blue green orange red yellow saya menggunakan yang yellow kita membutuhkannya 8 buah prop dig yellow prop dig yellow ini berfungsi nantinya pas running dia akan berbawa warna menjadi warna kuning seperti lampu. kita membutuhkannya 8 seperti ini selanjutnya komponen yang kita butuhkan yaitu ground seperti ini kita membutuhkannya 4 buah ground yang pertama di atas yang kedua kita taruh di bawah seperti ini yang ketiga taruh di bawah kiri juga yang keempat taruh di bawah kanan kanan seperti ini kemudian rangkaan selanjutnya saya membutuhkan DC power seperti ini taruh di bawah di samping komponen ADC saya membutuhkan 2 komponen DC power selanjutnya yang saya butuhkan yaitu volt meter volt meter H seperti ini saya membutuhkan 2 buah komponen volt meter satu di atas dan satu di bawah samping ground yang di sebelah kanan selanjutnya yang saya butuhkan komponennya yaitu DC nah hex kita pakai yang hex dig ada blue juga green orange red dan yellow disini saya menggunakan yang yellow saya membutuhkan 2 buah komponen DC dcd hex yellow tersebut selanjutnya saya membutuhkan komponen bipolar voltage taruh di samping kiri di bawah DC power selanjutnya saya membutuhkan komponen potentiometer red oke taruh di atas DC power tersebut komponen selanjutnya saya membutuhkan V di AC taruh di bawah seperti ini kita close sekarang kita membutuhkan komponen oskiloskop ada di samping kanan pada barisan keempat ya seperti ini taruh di bawah ya sekarang kita sudah membutuhkan komponen yang akan kita gunakan dalam merangkai rangkaian ADC selanjutnya saya akan merubah properti pada setiap komponen yang akan kita gunakan yang pertama saya akan merubah komponen DC power disini saya akan merubahnya menjadi 10 voltage kita ubah menjadi 10 lalu klik oke dan yang bawahnya juga kita ubah menjadi 10 langsung oke selanjutnya saya akan merubah komponen bipolarnya yang di bawah DC power saya akan merubah untuk negatif dan positif untuk yang positif saya akan ubah menjadi 5 dan yang negatif saya akan ubah menjadi 0 seperti ini langsung oke selanjutnya saya akan merubah komponen potentiometer disini 50% saya akan ubah menjadi 100% dan rotetnya juga saya akan merubah 90 derajat 2 kali dan flip vertikal seperti ini ya sekarang kita sudah merubah properti yang akan kita butuhkan untuk merangkai ADC selanjutnya saya akan menghubungkan beberapa rangkaian sehingga menjadi rasi yang pertama saya akan merubah saya akan menghubungkan rangkaian voltmeter dengan rangkaian ADC seperti ini dan saya akan menghubungkan potentiometer diantara keduanya ya seperti ini selanjutnya saya akan menghubungkan komponen DC power yang tadi diubah menjadi 10 volt seperti ini dan dihubungkan dengan ground yang di bawah tadi di sebelah kiri di bawah dihubungkan diantara keduanya seperti ini selanjutnya saya akan menghubungkan DC power dengan ujung potentiometer potentiometer yang di sini kita hubungkan dengan ujung potentiometer seperti ini kemudian kemudian ADC pada jadi keempat yang ini sebelah kiri saya akan menghubungkan dengan DC power yang paling bawah seperti ini kemudian komponen bipolar dihubungkan dengan komponen ADC pada jari kelima ini saya ke bawah jari kelima yang ini dihubungkan dan jari ketiga sebelah kiri dihubungkan dengan DC power yang ini jari ketiga dihubungkan antara relasi DC power dan potentiometer seperti ini selanjutnya untuk yang bipolar saya akan menghubungkannya dengan ground ya seperti ini kemudian jadi pertama ADC yang ini saya akan menghubungkan dengan hex display yang paling kanan dari yang pertama dan selanjutnya ini berhubungan satu sama lain jadi nanti tinggal satu jari pada komponen ADC tersebut ya seperti ini tinggal satu selanjutnya saya akan menghubungkan komponen prop DC yang di atas tadi ini dengan dengan relasi antara hubungan ADC dan hex display nya kita menghubungkan dari yang paling atas seperti ini terus sampai kebawah selanjutnya saya akan menghubungkan rangkaian rangkaian komponen VDAC yang di bawah ini dengan relasi antara ADC dan hex display kita hubungkan dari yang paling atas selanjutnya seperti ini ketiga ketiga selanjutnya Ya, rangkaian komponen VDAC sudah tersusun Selanjutnya, saya akan menghubungkan voltmeter yang di bawah ini dengan ground Ya, seperti ini Dan komponen voltmeter yang di atas Saya akan menghubungkan dengan ground yang di samping kanan juga Selanjutnya, saya akan menghubungkan VDAC, komponen VDAC ini Dengan DC power dan komponen-komponen tiometret Yang pertama ini, kita masukkan ke atas Di sini Ya, seperti itu Kemudian, saya akan menghubungkan VDAC juga dengan komponen ADC dan DC power VDAC yang ke 4 Kemudian, saya akan menghubungkan antara voltmeter yang di bawah ini Dengan osikloskop yang di bawah Paling bawah Ya, seperti ini Kemudian, yang VDAC Saya akan menghubungkan di antara keduanya Semuanya sudah berhubungan satu sama lain Sekarang kita coba untuk running Di sini untuk running Ada tombol hijau seperti ini run Atau bisa langsung F5 Sekarang kita coba untuk running Bismillah Sekarang sudah running seperti ini Artinya, perangkalan ADC pada software multisim berjalan dengan baik Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk vlog kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton